Intro Halo anak-anak nyata-nyata, selamat menikmati Aku Nih Larissa 17 tahun finalis Jadani Kota Pasuruan tahun 2023 Hari ini aku bakalan ngajakin kalian semua Dengan jajaran khas Kota Pasuruan yaitu Roti Matahari Roti Matahari berada di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 43-44 Kecamatan Pangung Rejo, Kota Pasuruan Oh iya, kalian udah tau belum sih? Roti Matahari ini sudah berdiri sejak tahun 1955 Oleh pasangan suami istri Jakobus Laksamana atau Kue Koliong dan Maria Wurlasih beserta lima orang karyawannya Dalam waktu lima tahun, bisnis pasangan ini makin berkembang dan akhirnya menjual roti-roti jenis lainnya Roti Matahari berfokus pada roti sisirnya Dinamakan roti sisir karena bentuknya persegi panjang dengan salah satu sisinya agak melingkar dan juga tipis Biasanya berlapis tiga dengan lapisan mentega margarin di setiap lapisannya Ada yang kering dan ada juga yang basah Roti sisir Matahari ini memiliki dua jenis yang kering berserta yang basah Lalu mereka juga memiliki dua varian rasa yang original berserta yang butter Ini nih produk bulan dari Roti Matahari Produk yang sering dijari-cari para pelanggan yang datang ke kota Pasuruan Harga dari Roti Matahari ini juga terjangkau loh Dengan harga termurahnya 24.000 rupiah Hingga produk terbarunya yang dibungkus dengan kemasan ziplock dijual dengan harga 53.000 rupiah Roti Matahari ini memproduksi rotinya sendiri dengan kualitas bahan pilihan Diawali dengan hari Selasa hingga Sabtu, mereka aktif dalam memproduksi roti matahari Akan tetapi, roti matahari juga bisa memproduksi sesuai pesanan pelanggan Ternyata, selain roti sisir basahnya, yang konon rasanya masih gak berubah loh Sejak kali pertama diperkenalkan oleh perusahaan roti matahari Di toko roti matahari ini tidak hanya menjual roti sisirnya saja Ada pula jenis roti lainnya Seperti roti dengan isian krim vanila dan misis Roti bagelan dan roti warm bolan Bagam banget kan? Yang juga unik di toko roti matahari ini adalah meja kasirnya Karena meja kasir ini memiliki desain kuno sejak tahun 1955 Dengan memiliki ukuran yang lebih tinggi daripada etalase rotinya Dengan bentuk seperti itu, sang kasir bisa juga mengawasi pengunjung yang datang Serta lebih aman dari kejahatan karena terlindungi dan tertutup Poko roti matahari ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam Tentu saja, roti matahari juga memasarkan rotinya ke kota-kota di Jawa Timur khususnya Seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan juga dikirim ke Pulau Bali Masyarakat luas jadi bisa tahu nih tentang enaknya roti matahari khas kota Pasuruan Gimana re? Keren banget kan kota kita ini? Yuk are-are kota Pasuruan, wajib banget dukung perekonomian kreatif di kota Pasuruan ini Salah satunya di bidang kuliner yaitu roti matahari Adik duduk di bangku, eh ada ular berpisah Sekian dari aku, Nick Larissa Salam Pariwisat Salam Pariwisat Salam Pariwisat